Intro Dilansir dari Grid ID Hotman Paris sebut ada pimpinan parpol Sewa artis prostitusi online Mainnya di Hongkong Serius Kasus prostitusi online Yang melibatkan artis belakangan Membetot perhatian publik tanah air Tak terkecuali pengacara kondang Hotman Paris Sutapey yang ikut membahas kasus ini Mengutip dari Hotman Paris Show Dalam acara itu Hotman mengundang penulis Muammar MK Guna membahas dan mendiskusikan Kasus prostitusi online Muammar MK mengaku dirinya telah melakukan riset Mengenai prostitusi online Guna keperluan menulis bukunya Muammar MK memaparkan bahwa Tarif prostitusi online Yakni untuk kalangan kelas bawah Berkisar 5-25 juta Untuk kalangan menengah 25-150 juta Nah untuk kalangan kelas atas Menurut MK tarifnya Tidak bisa diterka Mendengar pengakuan Muammar MK Hotman Paris Lantas memberikan tanggapannya Hotman menceritakan sebuah pengakuan Dari seorang artis Yang terjerat prostitusi online Artis yang ia maksud Dibayar lebih mahal Untuk kencan dengan kliennya Ada juga gejala begini Supaya punya ratusan teman artis model Kalau yang lebih mahal lagi Ada Tapi bukan dia yang terima duitnya Kata Hotman Hotman menurutkan sosok penyewa Teman artisnya ini Bukanlah orang sembarangan Sosok itu Hotman sebut Sebagai pimpinan partai politik Ada seorang cewek Pernah mengaku dia Mau ML Sama seorang pimpinan parpol Yang sangat religius Bahkan lembaga negara Caranya adalah sewa privat jet Dari Halim Mainnya di Hongkong Serius Kata Hotman Paris Menurut Hotman Paris Sang pimpinan parpol Punya dua alasan Kenapa sampai harus Menyewa jet pribadi Dan kencannya Sampai di Hongkong Pertama Karena takut ketahuan Kedua Karena gak mau naik pesawat penumpang umum Pungkas Hotman Paris Hotman Paris Menambahkan bagaimana Modus operandi Agar prostitusi online Yang melibatkan orang penting Itu tak diketahui halaya Dan mereka hampir Gak pernah terlihat berdua Karena si ajudannya Yang jemput Ucap Hotman Paris Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax